Nah kalau dari Mami Issa sendiri, Mami Issa sempat nyebut kan kalau sebenernya Rizky ini orang mampu gitu ya. Sebenernya keluarganya sendiri backgroundnya gimana sih, Mam? Kalau boleh sedikit cerita. Yang saya tahu Mami ya, yang saya tahu Mami memang bukan orang susah. Karena dulu pas kali ketemu memang dia udah punya *** hitam. Habis itu dia dapat syuting-syutingan, udah termasuk peran utama juga di salah satu production house yang terkenal. Itu dia langsung beli mobil *** putih. Nah setelah itu ada gosip-gosip, dia sama si Dinda dulu ya, lagi naik-naiknya juga, dia beli lambo. Oke, jadi memang sudah berada ya? Memang udah, udah. Jadi nggak, mungkin sekarang itu memang orang lebih kenal lagi. Dengan itu kita nggak bisa pungkiri, memang lebih terkenal lagi di sini. Cuman nggak boleh juga dibilang, lu nggak jadi siapa-siapa tanpa Lesti itu tidak dibenarkan juga gitu loh. Kan itu rejeki mereka berdua, kalau yang sekarang. Oke, betul. Rejeki suami istri gitu. Aku sangat setuju bahwa semua orang ada rezekinya masing-masing, ada yang bilang ketika menikah justru rezekinya akan berkali-kali. Makin bertambah. Terima kasih banyak buat Mami Isasega. Semoga semakin berbahagia dengan siapapun itu, jadi atau tidak simpanan. But it's okay, tapi orang kaya memang harus punya simpanan dan juga investasi ya. Atau simpanan uang ya, Giba. Terima kasih banyak, kita tunggu lagi nanti di media sosial. Apalagi akan kamu bocorkan tentang selebriti Tanahri. Tapi kalau Rian gue yang bohong ya, dia yang benar. It's okay, tidak masalah ya. Yang paling penting itu bukan benar atau tidak benar, tapi baik atau tidak baik.